Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Warga Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut dengan semangat bergotong royong membangun rumah layak huni untuk dua warga lansia. Pembangunan rumah tersebut didanai dari Bantuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut. Warga Desa Kandangan Lama Kecamatan Panjipatan Tanah Laut bahu-membahu bergotong royong membangun rumah milik Juhrah warga RT7 dan Hamli warga RT2 Desa Kandangan Lama. Pembangunan rumah Juhrah seluas 4x9 meter dan rumah Hamli seluas 4x6 meter ini untuk menggantikan rumah mereka yang sudah tidak layak huni. Kedua warga lansia ini mendapat bantuan dana pembangunan rumah dari bidang Perkim Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut. Juhrah mengaku sangat senang dengan adanya bantuan perbaikan rumahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dirinya mengaku tinggal di rumahnya yang kurang layak, beratap, dan dinding daun nipah. Pak Kades, kalau yang ini artinya yang dana dari PPLP, PPLP kemarin, dipindahkan. Jadi, sementara untuk kandangan lama sendiri yang bantuan Perkim itu ada berapa unit? 8-2. 8-2. Jadi kebetulan kemarin kena ada yang terdouble? Terdouble, jadi kata Bapak Bupati dipindahkan supaya yang lebih membutuhkan juga. Jadi, dialihkan ke sini. Senang, ya sudah ada kandangannya ya. Semua mudah sama dia ini. Senang lah. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya. Sebelumnya mau anak. Oh, ikut anak. Abis itu tinggal di sini ya? Enggak, di sini. Selain melibatkan para lelaki yang dekat dengan lokasi pembangunan rumah, Gotong Royong juga melibatkan ibu-ibu rumah tangga dengan menyumbang beras serta lauk pauk untuk dimakan bersama-sama selama pekerjaan berlangsung. Dari Tanah Laut, Zulkilvi Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!